Karena tidak mematuhi hasil sidang peradilan adat, PT. Selonok Ladang Mas dikenai adat Hinting Pali oleh Damang Kepala Adat Kejamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Pelaksanaan acara adat pada kamis siang nyaris ricuh karena pihak perusahaan PT. Selonok Ladang Mas mengerahkan petugas keamanan. Saling dorong pun tidak terhindarkan sebab Damang Kepala Adat bersama barisan pertahanan adat dayak. Batamat bersikeras masuk ke kebun untuk mengeksekusi. Namun suasana yang memanas berhasil diredam polisi dan tentara sehingga bentrok fisik tidak terjadi. Rombongan Damang dan pasukan Batamat akhirnya masuk ke kebun kemudian menggelar ritual adat yaitu Hinting Pali atau Tali Larangan. Perusahaan menyerobot dan menggunakan lahan milik Jainudin seluas 18,5 hektare selama 14 tahun dengan tuntutan 5,8 miliar rupiah. Kami mengeksekusi karena pihak peninjamin PT. Selonok Ladang Mas tidak melaksanakan apa yang sudah diputuskan sindang adat pada tanggal 7 perbarai 2022. Sudah keterpali artinya sindang adat itu pinal dan mengikat. Tidak bisa dibawa kemana-mana apakah ke tingkat adat yang lebih tinggi lagi atau ke hukum positif tidak bisa. Karena dia bahasanya pinal dan mengikat. Nah apabila mereka tidak membayar, nah nantinya ini akan diksekusi, pihak peninjamin perusahaan Selonok Ladang Mas bisa diusir dari sini. Artinya tidak diterima oleh masyarakat adat di sini. Contohnya sudah 10 kepala desa yang menandatangani dan DPD. Itu 8 desa di Kecamanan Tanah 10 dan 2 desa dari Surah Raya. Jainudin selaku pemilik lahan mengaku puas dengan hasil eksekusi adat Hinting Pali. Bertahun-tahun ia bersama keluarga memperjuangkan lahan miliknya yang dikuasai perusahaan. Dengan adanya pemasangan tali larangan, maka perusahaan tidak boleh beraktifitas di lokasi yang disengketakan hingga denda dibayar. Menyayangkan sangat, menyayangkan sekali kepada PT Selonok Ladang Mas dengan cara-cara yang sampai terjadi seperti ini. Nah, kenapa? Memang ada yang masuk ke saya dari 1 miliar, 2 miliar setengah, sekian-sekian. Cuma, saya sudah saya bilang itu putusan pinal dan mengikat. Seribu rupiah pun saya tidak berani menguranginya karena saya takut melanggar adat. Dan perusahaan pun jangan bayar lebih karena itu melanggar adat pula. Nah, jadi saya sangat menyayangkan sekali dan saya sangat dirugikan sekali. Dan benarnya itu tanggal 28 itu terakhir. Sementara itu, PT Selonok Ladang Mas belum bisa dimintai keterangan. Petugas keamanan menyebut seluruh unsur pimpinan tidak berada di tempat. Tali larangan adat yang membentang di gerbang masuk pabrik produksi buah sawit tersebut terus dijaga betamat hingga perusahaan mematuhi hasil sidang peradilan adat. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.